Intro Tiga wanita mucikari ditangkap polisi lantaran menjajakan remaja putri di bawah umur sebagai pekerja seks komersial atau PSK Ketiga pelaku bernama Ayu Ristiani, Ayu Susi Lawati, dan Anissa Febriani Pengungkapan kasus itu bermula dari laporan salah satu keluarga korban yang mengetahui bisnis ilegal yang melibatkan anak di bawah umur Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap pelaku di kamar penginapan di Teluk Betung, Bandar Lampung Dari pemeriksaan polisi, ketiga pelaku awalnya mengiming-imingi para korban dengan membelikan ponsel mewah dan pakaian Korban kemudian diminta melunasi pembayaran ponsel tersebut secara bertahap Para korban yang tidak mampu membayar lalu dipaksa pelaku untuk menjadi PSK melalui aplikasi secara dari Korban diminta melayani lelaki hidung belang dengan tarif 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah Setiap kali korban melayani pelanggan, pelaku mengambil keuntungan sebesar 200 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah Dari hasil penyelidikan yang kita dapatkan, kita menetapkan 3 tersangka Yang dimana masing-masing memiliki peran menjual dan mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan para pelaku tersebut Dengan motif dan modusnya yaitu menawarkan iPhone, jenis iPhone yang kemudian cicil Dicicil inilah dia bertransaksi dengan menjual ke para hidung belang melalui aplikasi Dan disitu dibayarkan melalui hasilnya dengan keuntungan sampai melebihi harga sepatutnya Sehingga anak ini mengalami korban perdagangan terhadap orang Untuk harganya sendiri, untuk korbannya? Berpariatif, berpariatif sesuai dengan sampai 600, 500 sesuai dengan kemampuan beli Dan bisa sampai sejuta lagi sesuai dengan kemampuan pelanggan Dan disitu dibagi keuntungannya untuk membayar bunga dan kecilan yang kemudian Praktik prostitusi ilegal itu dilakukan para tersangka sejak tahun 2019 lalu Polisi masih mengembangkan kasus tersebut Guna mencari kemungkinan adanya korban lain dari aksi kejahatan pelaku Terima kasih telah menonton!